Jajaran satres narkoba Polres Bangkalan dalam 20 hari telah berhasil mengungkap 4 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Bangkalan. Hasilnya, 7 pengedar sabu berhasil diringkus polisi. 3 diantaranya perempuan, 2 perempuan asal Bangkalan, dan 1 perempuan lagi asal kota Bahari Sampang. Ketiga perempuan tersebut pertama berinisial HL 57 tahun dari Bangkalan dengan barang bukti sabu seberat 4,52 gram. Kedua, inisial RM 32 tahun asal Tanjung Bumi Bangkalan dengan barang bukti sabu seberat 2,53 gram. Dan yang terakhir, HY 40 tahun asal Sokobana Sampang hasil pengembangan kasus RM. Sedangkan 4 tersangka lainnya yaitu inisial MF 33 tahun asal Tanjung Bumi, AM 27 tahun dari Surabaya, serta FK 20 tahun asal Soca dengan barang bukti sabu seberat 16,32 gram. Dan terakhir, SN 39 tahun asal Soca. Dengan barang bukti sabu seberat 2,48 gram. Yang didapatkannya dengan cara membeli kepada FZ DPU seharga Rp 1.800.000. Kapolres menegaskan, meskipun di tengah pandemi COVID-19, Poles Bangkalan tetap berkomitmen akan terus menyatakan perang terhadap narkoba. Khususnya untuk memutus mata lantai penyebaran narkoba di wilayah resort Bangkalan. Yang menarik, diantaranya TKP yang ditusun di laporan Soca, ini kita amanukan 36 plastik klip kecil, atas nama tersangka Ahmad Mujagi. Ini total BP-nya ada 16 gram. Tentu, Poles Bangkalan sekali lagi di dalam situasi pandemi ini tetap bencar untuk memerangi narkoba. Tidak akan tinggal diam dan akan terus memerangi dan mengungkap dan memutus mata lantai penyebaran. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka pengira sabu tersebut rancam penerapan pasal 114 ayat 1 GO, pasal 132 ayat 1, subpasal 112 ayat 1 GO, pasal 132 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009, dengan anjaman hukuman minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, serta dendam maksimal 10 miliar. Muhammad Syahid, JTB